per kopling tdr tapi piper koplingnya itu cuman dua siki atau dua biji tetap aja lama-kelamaan itu pasti selip dengko malah ngeplos sudah katanya ada yang bertanya sama saya pakai tdr pernya tapi tetep aja gak selip hahaha nah balik lagi di channel mamang yoga speed engine atau memang YSE produk nah guys kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari temen-temen semuanya maupun dari tiktok maupun dari YouTube banyak banget yang bertanya temen-temen itu bagaimana guys kupling pegajat itu bagaimana gitu guys modifikasinya dan bagaimana pasangnya wah pokok banyak banget yang bertanya tentang si kopling pegajat ini soalnya guys eh banyak sekali orang yang bikin motor pegajat itu sering slip koplingnya nah kendala motor pegajat itu sering slip koplingnya makanya kebanyakan bikin motor slip engine itu kebanyakan dari Jupiter jet guys soalnya bawaannya itu sudah pakai per nah banyak banget yang bertanya terus Bang nah itu rahasia kopling pegajat apaan bang gitu guys nah sekarang di konten ini kita akan sering guys bongkar rahasianya tapi tidak akan saya bongkar bawa koplingnya soalnya temen-temen ini kalau saya bongkar ah repot gitu guys soalnya capek banget ini gua baru bangun tidur jadi kalau tak buka ini aduh parah banget guys capek lah hangat teburun gitu guys nah mending kita akan review jujur ya lebih jujur ini mages Bagaimana rahasianya si block kopling motor slip engine ini kok nggak slip gitu guys nah guess jadi kita lihat ya fiber kopling pegajat itu nah ini ini dia fiber kopling pegajat air itu ini cuman satu guys jadi pegajat itu fiber koplingnya ada dua guys cuman dua guys platnya itu satu jadi di sini satu terus di tengah satu nah sebelah kanan lagi satu itu guys saya sangat amatir banget pegajat itu pakai fiber kopling dua siki gitu guys ya pantas lah pasti 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 non disebutnya pasti selip nah jadi kebanyakan temen-temen katanya nih sudah 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 di perken nah per apa rumah kopling pegajat tetapi selip selip terus diengkor ngeplos nah padahal sudah pakai MX eh apa namanya mangkoknya tetapi tetap aja gak selip diengkor malah ngeplos sudah katanya ada yang bertanya sama saya pakai TDR pernya tapi tetap aja gak selip hahaha nah kali ini kita akan review jujur motor ini ini awet lah lumayan menurut saya ini awet koplingnya gak selip nah jadi temen-temen kita lanjut ke rahasianya guys anjay rahasianya ini dibongkar parah banget nah ini rumah koplingnya rumah koplingnya menggunakan MX nah rumah koplingnya fullset MX jadi bisa MX All bisa MX King kalau nggak salah gua ini beli MX gitu guys pokok di pokoknya mati na MX fiber kopling nah anu genep berarti oh lima ketang guys fiber koplingnya lima jadi ini pakai fiber kopling lima siki jadi bukan dua siki guys cuman dua biji itu ya pastilah pasti selip meskipun anda pakai per kopling TDR tapi fiber koplingnya itu cuman dua siki atau dua biji jadi tetap aja tetap aja lama kelamaan itu pasti selip pasti pokoknya soalnya saya sudah mencoba nah jadi guys rumah koplingnya itu harus pakai MX guys yang bisa masuk fiber kopling lima siki atau lima biji terus per kopling Hai terus per kopling itu pakai tdr jadi semi seimbang guys jadi seimbang per koplingnya itu eh bagus daya tekannya tinggi terus dikasih fiber kopling lima siki atau lima biji nggak akan mungkin kalau menurut gua itu selip asli guys pasti awet jadi seperti itu nah pemasangannya itu PNP guys banyak sekali downline itu jualan pokok nama banyak sekali jualan terus ini blok koplingnya bagian dalam sini nah area samping kanan seperti ini guys nah di area setutnya nah diarah sininya itu dipapas guys dipapas 2 milian kurang lebih 2 milian guys dipapas daerah sininya nah dipapas soalnya itu rumah koplingnya itu gede banget kalau dipasangkan di sini tapi masuk guys kalau dipapas di area sininya guys tapi di area dalemannya sih jadi seperti itu guys ini jarang banget selip Alhamdulillah awet soalnya seimbang pake pair kopling 4 biji terus fiber koplingnya ini lima jadi seimbang guys awet lah pastinya nah kalau anda lebih edan banget banyak duit banget gitu guys contohnya anda bisa lalu lakukan fiber kopling lima terus eh apa namanya pernya itu per koplingnya itu jangan empat jadi enam banyak sekali downline yang jualan enam dudukan mangkok koplingnya guys jadi kasih enam kalau gak salah SYS V3 nah Malaysia siaga tuh produk dari mana kalau gak salah produknya itu SYS V3 soalnya ada V1 V2 V3 yang paling bagus itu V3 nya guys tapi guys dari segi kualitas bagusan ini produk rumah kopling dari produk TDR ini gua jadi yaudahlah gua pake TDR aja 4 tapi ini 4 guys kalau produk dari TDR belum ada 4 per kopling eh maksud saya belum ada eh 6 per kopling gitu guys di rumah koplingnya itu tidak bisa pake 6 kopling yang jualan untuk saat ini itu 4 per kopling doang kalau dari produk SYS itu ada yang 6 jadi lebih edan yang 6 itu guys bisa pasang 6 per kopling nah lebih edan lagi itu pernya itu kasih aja pake per kopling TDR wah mantap banget mungkin ini apa namanya koplingnya ini setutnya belah bisa jadi sih teras lah ngopling lagi pasti tapi bisa sih pake hidrolik pake hidrolik atau ininya apa namanya apa ini teh handle nya pake R25 guys bisa pake R15 tapi malas itu menurut saya kurang pake aja motor-motor sepol yang insya Allah ringan guys atau pake RCB racing ini akan lebih ringan guys eh apa namanya ya neken kopling ini jadi seperti itu gak ada istimewanya di bagian koplingnya mungkin temen-temen seperti itu ya guys rahasianya dibongkar tapi gak dibongkar koplingnya ini guys pokoknya itu dia sudah jujur banget itu speknya ya seperti itu guys ini sudah pakai per kopling 4 per kopling fiber kopling 5 biji pokoknya mah jengat-jengat oke jadi temen-temen semuanya konten kali ini seperti itu ya guys terima kasih pokoknya kalian telah menonton video ini dan jangan lupa klik like subscribe dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video terupdate nya oke terima kasih teman-teman telah menonton video ini bye bye